Alhamdulillah, akhirnya bisa ketemu dengan teman-teman semua. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Meskipun kita tidak bertemu secara fisik, tapi alhamdulillah sekarang ada platform yang bisa menemukan kita secara online. Dan tidak mengurangi kehusukan kita dalam bertemu meskipun online. Baik, teman-teman semua, hari ini saya akan sedikit sharing. Ini karena waktunya mepet, 20 menit. Dan Mbak Biru itu biasanya kalau sudah ngomong, lupa waktu. Jadi mohon maaf, saya langsung saja fokus ke materi. Hari ini saya akan sharing tentang pemimpin transformasional di era new normal, tapi lebih fokusnya ke life journey, sebuah refleksi kehidupan. Berat ya, judulnya kayak berat ya teman-teman. Insya Allah setiap orang pasti punya life journey masing-masing. Dan ini tentang life journey saya. Akhirnya pengalaman itulah yang akan membuat kita menjadi siapa nanti di masa berikutnya. Jadi, apa namanya, kalau teman-teman misalnya sekarang, oh saya kok jadi begini, kok jadi begini itu teman-teman lihat misalnya, oh kenapa presiden ini sifatnya kayak gini, yang presiden sebelumnya sifatnya kayak gitu. Salah satunya adalah, yang mempengaruhi adalah experience dia, semasa sebelum-sebelumnya. Jadi makanya pengalaman seseorang di sebelumnya itu yang akan membentuk dia di masa yang akan datang. Termasuk life journey dia yang akan membentuk, kenapa sih dia menjadi misalnya respect banget sama rakyat dan sebagainya, ya salah satunya karena pasti ada journey dia yang membuat dia jadi kepikiran, membuat respect, dan dia punya sifat yang seperti itu. Makanya teman-teman join Bumi Scholarship ini salah satu pengalaman yang luar biasa banget. Nanti kalau teman-teman kepilih dan sebagainya itu bakal ketemu dengan teman-teman yang luar biasa. Dan itu adalah salah satu perjalanan juga yang akan mencetak pola pikir teman-teman dan sebagainya. Karena teman-teman kuliah itu sebenarnya tidak cuma mencari ilmu saja, tapi merubah mindset. Jadi makanya kalau teman-teman ketemu orang yang misalnya berpendidikan dan enggak, itu bedanya tidak cuma di ilmunya, tapi di mindset-nya, di pola berpikirnya. Dan itu teman-teman makanya perlu banget berinteraksi dengan banyak orang yang sudah punya banyak pengalaman, punya banyak ilmu, dan sebagainya. Dan salah satunya di Bumi Scholarship ini yang akan membuat teman-teman itu punya mindset yang beda. Open mind, benar-benar open mind. Karena banyak yang masih belum open mind. Oke, langsung lanjut ya. Ada empat hal yang mau saya ceritain hari ini. Tentang journey of life itu enggak terlalu saya bahas banyak banget. Tentang bersyukur, global challenge, terus closing. Nanti ininya seperti apa. Oke, kadang-kadang hidup itu kayak gini, adik-adik. Sebentar, ini. Nah, kita misalnya udah punya plan. Plan kita misalnya seperti ini nih, yang di atas ini kan. Plannya kayak, aduh lurus banget gitu. Dan orang berpikirnya juga sama gitu. Orang mikir, aduh kayaknya hidupnya enak banget ya, kayak gini gitu kan. Lurus aja. Oh, kayaknya tiba-tiba itu sering banget tuh. Mbak Biru enak banget ya. Pas dulu jaman kuliah tuh sering jalan-jalan gitu kan. Habis itu kayak kesana-kesini. Terus habis itu kalau ngisi acara enak. Habis itu kalau ini ke luar negeri dibayarin sama kampus dan sebagainya. Loh, itu orang ngeliat kita tuh kayak gini nih. Lurus aja, enak gitu. Padahal realitinya tuh kayak gini nih. Ya mau kecebur dulu. Habis itu naik ini pakai tangga. Habis itu kecebur laut lah. Sebagainya baru sampai sini gitu ya. Nah, orang liatnya apa gitu udah di sini masalahnya gitu ya. Jadi taunya kita, aduh, enak ya di situ gitu. Cuman jangan khawatir ya. Jadi bagus lah orang-orang kesenuduhan sama kita gitu ya. Makanya teman-teman kok belajar sama orang. Jangan cuma belajar dari yang dia sekarang. Tapi belajar dari beyond. Ya, orang itu dibalik itu ada apanya. Pasti ada sesuatunya. Makanya kenapa salah satu hal yang efektif untuk kita bisa berilmu yang beneran itu adalah dekat dengan guru. Dekat dengan guru itu enggak cuma sekedar kita dekat secara fisik itu enggak. Tapi kita bisa belajar beyond. Sesuatu yang dibalik itu ada apa gitu. Pasti ada perjalanan yang luar biasa. Dan itu saya punya beberapa guru mentor gitu ya selama perjalanan hidup saya. Dan itu saya belajar life beyond gitu. Enggak cuma misalnya berdua jadi profesor. Perjalanan di Bali itulah yang saya pelajari. Bukan sekarang profesornya, bukan. Nah, itu membuat saya terpicu gitu. Ketika misalnya kita gagal dan sebagainya. Oh, ternyata profesor saya ini yang saya terinspirasi dari beliau itu dulu jatuhnya lebih lagi. Masa saya kayak gini aja udah apa namanya merasa paling jatuh gitu kan. Terus baper. Nah, itu enggak ya. Tapi teman-teman, kalau ketika teman-teman misalnya sedang mengalami fase jatuh-jatuh dan sebagainya. Kita tuh sekarang merasa sedang menjadi orang paling tidak beruntung di bumi ini gitu kan. Jangan khawatir gitu ya. Kegagalan itu, ini pesan salah satu profesor saya kemarin pas saya kuliah itu. Kegagalan itu sebenarnya enggak ada. Karena yang namanya gagal itu proses belajar gitu. Kita enggak pernah belajar kalau enggak gagal kadang-kadang gitu ya. Jadi kadang-kadang dari gagal itu justru kita belajar sesuatu hal yang baru. Jadi kalau teman-teman sedang dikasih gagal, yakin deh. Itu pasti teman-teman akan menemukan strategi baru. Misal, teman-teman apply LPDP enggak keterima misal gitu kan. Pasti teman-teman akan cari tahu dong beasiswa yang lain apa. Seandainya keterima, pasti enggak cari tahu beasiswa lain itu apa. Habis itu searching lagi misalnya, oh ada chiffening nih. Oh ada fulbright. Oh ada ini. Habis itu syaratnya gimana? Terus latihan, coba daftar itu biar keterima gimana dan sebagainya. Seandainya tadi enggak gagal, teman-teman enggak akan belajar dong yang lain-lain tadi. Jadi kadang-kadang teman-teman itu diberikan kegagalan biar kita belajar sesuatu hal yang baru. Itulah kenapa para ilmuwan zaman dahulu kalau misalnya dia penelitian macam-macam gitu ya, gagal, gagal, gagal. Dia enggak terus, udah deh, udah kayaknya udah deh ini udah enggak bakal lagi deh, enggak bakal lanjut lagi deh. Kayak gitu. Tapi dia, oh kenapa ya saya kemarin gagal? Kurang apa ya? Nah jujur malah belajar, ada sesuatu yang salah berarti ini gitu kan. Nah jadi ketika teman-teman sedang di posisi yang gagal atau posisi yang aduh kayaknya sudah berusaha gini kok kurang-kurang gini, yakinlah ada sesuatu yang bisa kita belajar dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua, gagal itu adalah salah satu cara Allah yang membuat kita untuk makin kuat dan makin tumbuh gitu. Karena kadang-kadang kalau kita enggak gagal itu enggak pernah kuat gitu. Jadi pernah waktu itu di Fakultas Kedokteran UGM, salah satu dosen saya waktu itu, Dr. Carla kalau ngasakan ceritanya. Jadi ada salah satu mahasiswa di sana itu yang sempurna terus hidupnya gitu ya. Sempurna nilainya gitu. Jadi awal kuliah sampai mau lulus itu IP-nya 4 bulat gitu. Pokoknya keren banget. Nah pernah suatu hari dia itu IP-nya turun sedikit banget. Jadi kayak cuma 3,9 lah ya. Padahal kalau bagi kita 3,9 tuh udah luar biasa banget gitu ya. Nah ini ada yang dia dari 4 turun jadi 3,9 tuh berasa bumi udah enggak kompromi lah istilahnya. Terus dia pengen lompat dong dari lantai atas gitu kan. Maksudnya karena apa? Ya tadi mungkin dia enggak pernah mengalami gagal. Enggak pernah berasa di posisi yang di bawah itu seperti apa. Jadi ketika terjadi kegagalan sedikit itu merasa akhir dari segalanya. Jadi ketika teman-teman misalnya udah sering gagal justru malah aduh biasa aja. Makanya kayak teman-teman yang di organisasi misalnya. Sering bikin proposal ditolak, bikin proposal ditolak. Itu kan sebenarnya kegagalan ya. Kegagalan enggak dapat dana gitu kan. Tapi ketika nanti udah skripsi, bikin proposal dicori itu biasa aja. Biasa aja. Karena apa? Nah kemarin udah sering ditolak kok pas bikin proposal dana gitu. Jadi kegagalan itu membuat kita menjadi ketika ada masalah, coping kita lebih kuat. Coping sekalian psikologis. Jadi itu membuat ketika teman-teman ada challenge yang lebih besar lagi, teman-teman udah punya coping yang bagus banget gitu. Itu pula yang membuat kita jadi tumbuh gitu. Jadi ketika teman-teman misalnya kayak saya dulu, oh ada hambatan ekonomi dan sebagainya. Saya jadi mikir gimana dong saya tetap bisa kuliah. Meskipun saya enggak punya uang. Ya mau enggak mau harus belajar dari sumber-sumber dong. Dengan berprestasi dong. Terus habis itu, gimana nih caranya? Kalau misalnya udah dapet beasiswa, tapi saya pengen nanti lanjut dapet beasiswa lagi. Yaudah, kamu disini jadi yang terbaik. Memujudkan apa yang bisa kamu berikan. Jadi ketika teman-teman sedang di fase paling jatuh, sejatuh-jatuh apapun, tetap berpikir positif. Karena itulah cara kita tumbuh salah satunya. Oke, next. Nah ini contohnya kayak gini-gini ya. Orang mikirnya, aduh, enak banget ya. Gitu kan? Kalau lihat, enak banget ya hidupnya gitu kan. Ini yang enak-enak ya. Maaf, ini yang enak-enak aja gitu. Sebenarnya yang terjadi adalah kayak gitulah. Sama. Kadang-kadang kita melihat orang itu, aduh kayak enak banget ya. Kok jadi ini dilayanin orang kaya misalnya sebagainya. Ya mereka pasti ada sesuatu beyond tadi. Makanya sekali lagi, kalau teman-teman belajar dari seseorang, jangan cuma belajar dari outernya aja, dari luarnya aja. Belajarlah beyond tadi. Penting banget. Nah, terus habis itu, journey of life itu kayak gini teman-teman. Jadi, ya ada tadi naik turun, naik turun, dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman amati sebenarnya, di dalam hidup kita ini ada yang namanya crucible time. Ini perajaran mata kuliah kemarin saya pas kuliah di sana ya. Ini berapa SKS itu. Teman-teman bisa mendapatkan secara gratis. Pas saya di sana kemarin, ini bayar nih ya, mahalan. Tentu dibayarin LPDP ya. Jadi apa namanya, di dalam hidup kita tuh ada beberapa crucible time. Crucible time itu waktu yang membuat kita tuh kayak titik balik gitu. Jadi kita tuh tahu banget bahwa itu tuh yang membuat kita jadi berubah drastis gitu. Kayak misalnya, apa namanya, pas saya misalnya, pas SMP tiba-tiba saya mau masuk SMP, ayah saya di PHK gitu kan. Itu bener-bener merubah banget. Saya, aduh gimana nih, gak punya uang lagi nanti buat sekolah. Terus abis itu nanti siapa yang ini dan sebagainya. Akhirnya saya berpikir banget. Itu menjadi titik balik. Saya banget ketika ayah saya di PHK, saya harus gimana. Yang kedua, ketika saya mau masuk SMA. Itu pas banget ya kayak mau lulus gitu kan. Tiba-tiba ada gempa gitu. Saya udah siap-siap mau daftar SMA dan sebagainya. Gempa. Habis itu tabungan dan sebagainya. Kan dipakai buat bangun rumah, karena rumahnya roboh dan sebagainya. Akhirnya plannya jadi berubah dan sebagainya. Titik balik. Ketiga adalah pas mau kuliah gitu kan. Pas udah lulus SMA, habis itu kan gak ada dana buat kuliah dan sebagainya. Terus habis itu sempat mau diundi gitu ya. Jadi saya tuh pas lulus SMA tuh, mau masuk ke perguruan tinggi, waktu itu saya masuk jalur PBUTM, namanya Bibit Unggul Tidak Mampu, jadi jalur undangan, tapi khususnya tidak mampu, terus satu sekolah hanya boleh dua orang. Lebih dari dua, waktu itu katanya dieksklud gitu. Atau enggak, dua orang tuh satu harus IPA, satu IPS gitu. Hal waktu itu yang IPS tuh ada empat kandidat, yang IPA tuh dua, saya sama teman saya gitu ya. Jadi kita mirip-mirip. Maksudnya sama-sama berpotensi dan sama-sama gak terlalu mampu, tapi sama-sama rankingnya lumayan gitu lah. Nah akhirnya, apa demanya, waktu itu yang IPS kan udah dipanggil tuh. Habis itu yang IPA dipanggil saya sama teman saya tadi gitu kan. Nah itu ditanya sama guru saya gitu. Di antara kalian ini harus milih satu nih, IPA hanya satu orang, IPS hanya satu orang nih. Nah ini yang IPA siapa yang mau mengalah? Nah, mengalah untuk masa depan itu kan susah ya teman-teman. Akhirnya kita gak ada yang mau ngalah gitu. Akhirnya memperbanyak doa. Jadi salah satunya, kalau kita udah ikhtiar totalitas, tadi totalitas juga di doa, jangan lupa. Akhirnya berdoa gak tau gimana gitu ya, gurunya berubah pikiran tiba-tiba gitu ya. Paginya, waktu tadi malam kita diskusi gitu, udah ranking ulang, ternyata yang paling bagus antara semuanya emang dua-duanya anak IPA. Tapi ini baru pertama kali banget nih, Birul. Kita gak tau apakah kalian dua-duanya malah justru di blacklist apa gimana? Yaudah banyak-banyak doa aja. Akhirnya oke, Alhamdulillah gitu kan. Terus keterima biasiswa dan sebagainya. Cuman, itu adalah crucible time yang merubah alur berpikir saya, mendewasakan kita. Dan teman-teman semua pasti punya crucible time masing-masing. Dan teman-teman kalau akan teman-teman amati, teman-teman akan menemukan pola itu, peta itu dalam hidupnya. Dan itu penting banget teman-teman untuk refleksi diri. Jadi apa sih achievement yang teman-teman dapatkan di crucible time satu, tahun berapa, terjadi development apa di diri teman-teman, ada event apa di situ? Tadi kan saya misalnya, eventnya itu, oh ayah saya tiba-tiba di PHK. Terus saya jadi rajin banget nih, gimana caranya biar bisa nabung dan sebagainya. Ini lomba-lomba, biar bisa nabung dari lomba itu. Jadi salah satu kalau teman-teman teman-teman yang rajin lomba, itu motivasinya biasanya nggak cuma berprestasi, sehat-satunya juga nyari duit. Jadi apa, nyari duit buat survival gitu ya. Survival hidup, biar kita bisa nggak bergantung ke orang tua. Nah itu bagus juga gitu ya kan. Mahasiswa itu harus berpikir cerdas ya. Jadi, bekerja keras itu perlu, tapi bekerja cerdas lebih efektif gitu ya. Jadi itu salah satunya sering-sering aja ikut lomba. Jadi biasanya banyak dapat duit gitu ya. Jadi biar nggak ngerepotin orang tua gitu dan sebagainya. Nah jadi teman-teman, coba deh nanti teman-teman refleksi diri, terus cek, dimana sih crucible time hidup saya ini yang paling berperan dalam pengembangan berikutnya. Dan itu ketika teman-teman misalnya baru jatuh banget, itu penting banget teman-teman untuk look back gitu ya. Lihat ke belakang kemarin ada apa. Dan penting banget nih, ini nih, feedback. Jadi kadang-kadang teman-teman ini kan suka nggak apa ya, nggak terima gitu, nggak dapet feedback atau kritik ya dari orang lain gitu. Saya kadang-kadang dulu juga gitu, saya juga masih belajar gitu. Tapi feedback itu sebenarnya adalah untuk improvement gitu. Jadi ketika teman-teman dapat masukan dari teman misalnya, dan masukan dari musuh itu adalah masukan yang paling bagus ya. Jadi misalnya teman-teman dapat masukan dari teman sejati, teman yang baik banget gitu. Misalnya kayak apa ya, ngerjain tugas gitu. Teman baik nih, ngasih tahu, eh gimana dong tugasku gimana? Eh bagus kok, udah bagus kok. Itu teman tuh, biasanya teman. Tapi kalau musuh, maksudnya orang yang nggak suka sama kita gitu, yang pokoknya saingan lah, saingan gitu. Nanya kita, ini bagus nggak? Oh kayak gitu doang gitu. Itu kurangnya nih datanya nggak bagus tuh. Jadi biasanya, lawan kita, oposisi kita itu dia lebih kritis, dan lebih jujur gitu. Lebih jujur dalam memberikan masukan. Jadi ketika teman-teman dapat kritik atau masukan dari teman-teman yang mungkin menurut teman-teman itu kayak sirik banget sih sama kita atau gimana, eh jangan disiasiakan. Kritik mereka itu justru kritik-kritik yang berdasarkan analisis yang dalam gitu. Karena pasti mereka nyari-nyari dong kelemahan kita apa. Jadi itu, kalau dapat feedback, langsung, aduh kayaknya, itu justru bagus banget. Kritik dari mereka itu kritik yang membangun, daripada kritik dari sahabat kita. Biasanya kritiknya nggak enak dong, mau bilang kita kurang-kurang itu nggak enak. Jadi itu, kalau teman-teman dapat masukan yang kurang bagus atau gimana, dari teman-teman yang nggak kita sukai, apalagi, nah itu, apa namanya, justru yang membangun gitu. Nah, terus, di sini juga teman-teman bisa mengidentifikasi sebenarnya siapa sih orang yang paling berperan dalam hidup saya. Jadi kalau kayak tadi Mbak Biru cerita, Mbak Biru punya beberapa mentor gitu ya. Jadi mentor dalam bidang agama iya, mentor dalam bidang, apa namanya, kehidupan secara umum gitu ya. Misalkan kita jatuh bangun macem-macem gitu ya. Mentor dalam bidang prestasi ya, mentor dalam bidang akademik punya juga gitu. Jadi ketika misalnya Mbak Biru lagi, aduh gimana sih kok nggak ikut-ikut lomba nih banyak banget. Nah, Mbak Biru akan datang ke mentor Mbak Biru itu gitu kan. Nanteng, aduh prof ini gimana ya, saya mau ini kok baru nggak ada ide banget, gini-gini ngobrol. Itu penting. Penting buat apa? Memastikan kita selalu growth, selalu bertumbuh gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang belum punya mentor, segera mencari, karena itu salah satu yang gini loh deh, jadi kadang-kadang kita itu gagal itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita bisa nggak gagal kan lebih bagus. Jadi nggak harus kegagalan itu yang ngalamin kita. Kalau orang lain udah pernah gagal di situ, kita bisa belajar dari kegagalan dia juga gitu. Nggak harus kita semuanya yang ngalamin itu kan. Nah, nggak harus. Makanya mentor itu biasanya orang yang gagalnya lebih banyak daripada kita. Dan kita cukup belajar dari dia, dan nggak perlu mengalami kegagalan yang sama gitu. Makanya teman-teman penting punya mentor. Ini nggak usah saya ceritain. Nah, dan ini satu lagi teman-teman. Jangan pilih-pilih buat belajar ya. Karena anak-anak mahasiswa ini sering banget, sekarang ini suka gimana ya, bukan pilih-pilih, merasa misalnya kuliah tuh tugasnya kan cuma belajar di kelas doang, atau nggak, gimana gitu. Hidup ini, hidup ini berat banget ya. Hidup ini tuh ini deh, banyak banget dan kompleks gitu. Dan ini Global Challenge 2020, ini waktu itu World Economic Forum masing luarnya 2016 ya. Mungkin kalau Corona ini ganti deh, challenge-nya kayaknya lebih banyak lagi gitu ya. Nah, jadi apa namanya, ini kalau teman-teman lihat, ada 10, ini apa namanya, ada macem-macem, tapi coba lihat, intelligence itu atau kejelasan IQ itu nggak terlalu signifikan, nggak ada. Ada cuma cognitive flexibility. Yang lainnya coba lihat, kompleks problem solving, critical thinking, creativity, people management, emosional, dan sebagainya. Nah, itu semuanya adalah soft skill gitu loh. Bukan hard skill yang teman-teman pelajari di kampus gitu. Jadi apa namanya, teman-teman makanya kalau ada kesempatan belajar, ikut organisasi, kesempatan apapun deh, ikut kegiatan apapun yang itu bermanfaat, ikut deh. Kenapa? Karena waktu itu nggak akan berulang, dan kita bisa belajar dari siapapun, dan di momen apapun, dan juga di forum apapun gitu. Makanya teman-teman kalau bisa, yang sedang SMA, atau sedang kuliah, atau gimana, tuh, kalau ada kesempatan berorganisasi, selama itu organisasinya bagus, sesuai dengan visi kita, ya teman-teman pastikan punya visi dulu, punya cita-cita dulu, targetnya apa, selama mendukung, ayo ikut itu. Kenapa? Karena teman-teman setidak langsung, akan belajar semua ini. Tapi nggak sadar gitu. Jadi kita tuh kadang, kalau di organisasi tuh nggak sadar deh, udah belajar macam-macam tuh nggak sadar. Tahu-tahu ketika udah selesai, kok aku jadi bisa gini ya? Terus kita bisa jadi public speaking-nya bagus, dan sebagainya. Padahal kita nggak ngerasa belajar, nggak belajar yang misalnya, tapi kepepet aja, di organisasi tuh tiba-tiba kita harus koordinasi dengan banyak orang, tiba-tiba kita harus sering MC, tiba-tiba harus sering apa. Itu sebenarnya teman-teman udah belajar skill itu. Dan nanti teman-teman tahu banget itu pas udah di masyarakat gitu. Pas udah teman-teman udah bekerja gitu. Bisa bikin ini nih, kok aku bisa ya? Kapan dulu belajar? Kayaknya nggak ada di mata kuliah deh. Itu, pas teman-teman di organisasi tuh teman-teman belajar itu gitu. Cuma kita nggak kerasa. Makanya ketika ada kesempatan belajar, ayo teman-teman belajar ya. Oke. Berikutnya adalah, kakak mau ngajak, kakak atau mbak Bilu ya, mau ngajak tentang mengoptimalkan syukur gitu. Jadi kadang-kadang kita itu mikir kayak, mbak Won nggak bisa. Anak-anak biasa kan, mahasiswa itu suka mikir, kayaknya, kayaknya gitu kan. Atau teman saya kemarin, mbak Bilu enak ya, kalau jadi orang pintar tuh kayaknya enak ya, kalau jadi orang nggak pintar tuh kayaknya kok kayak tersingkirkan atau gimana gitu ya. Kalau ini tuh kayaknya, ada ini bisa keterima, beasiswa ini diajakin, ditawarin kerja di sini, di situ. Kita kayaknya yang nggak terlalu pintar-pintar amat, nggak deh. Well, setiap manusia itu punya potensi masing-masing ya teman-teman. Dan potensi itu nggak harus di bidang akademik. Nggak harus di bidang akademik. Syukur-syukur kalau akademinya juga lumayan. Cuman, ya nggak cuma di situ. Artinya ketika teman-teman sadar, misalnya akademiknya nggak bagus-bagus amat, ya optimalkan potensi yang lain. Dan kita ini udah dikasih potensi yang gratisan. Potensi sehat, potensi otak. Kan teman-teman nggak perlu. Dulu misalnya order dulu, pre-order sebelum lahir gitu. Ya Allah, ini order dulu dong, otaknya dipastikan bagus, jantungnya pastikan tolong bekerja. Nggak dong. Udah dikasih free. Jadi teman-teman dikasih modal yang free sama Allah, udah tinggal memberdayakan gitu. Makanya syukur itu apa? Ya mengoptimalkan semua potensi yang dibelikan itu. Yaudah, kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai potensi itu karena kita nggak syukur, nanti dicabut sama Allah. Terus kita kayak, aduh, baru ngeh gitu kan. Contoh yang paling simpel, potensi sehat. Kan salah satu yang sering dilupakan manusia itu nikmat sehat gitu kan. Teman-teman nggak sadar bahwa sehat itu potensi. Saatnya teman-teman nggak sehat, padahal teman-teman nggak bisa belajar. Teman-teman jadi nggak bisa ke kampus dan sebagainya. Itu udah potensi banyak banget itu. Teman-teman jadi bisa mikir. Kan nggak baru sakit, biasanya nggak bisa mikir gitu kan. Nah, jadi itu potensi. Potensi besar untuk teman-teman berkembang, untuk teman-teman belajar, untuk teman-teman jadi lebih baik gitu. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu potensi. Jangan sampai. Karena kita tuh nggak sadar, terus nggak ngeh, terus nggak mengoptimalkan potensi itu, tiba-tiba caranya Allah untuk ngasih tahu bahwa itu tuh nikmat loh. Itu tuh potensi loh. Dengan cara mencabut itu gitu. Tidak dicabut kesehatannya, atau nggak dicabut apanya kayak penglihatannya, dicabut pendengarannya, dan sebagainya baru kita ngeh, ya Allah ternyata kemarin itu nikmat banget sih. Jangan sampai kayak gitu. Makanya coba teman-teman identifikasi potensi apa yang ada di diri kita. Karena banyak banget potensinya, potensi hidup. Hidup itu udah potensi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih hidup, itu harus disyukurikan. Karena itu potensi banget. Sebenarnya teman-teman nggak hidup, kan sudah. The end of the journey. Nah, jadi yaudah. Kecuali teman-teman punya karya. Kalau teman-teman punya karya, punya sesuatu. Tadi makanya dek moderator tadi bilang salah satu moto hidup saya itu untuk memastikan menyisahkan sejarah terbaik dalam jejak hidup ini. Kenapa? Kalau kita menyisahkan jejak yang baik, meskipun kita nggak ada, kan kalau orang mengikuti jejak kebaikan kita, ya kita bisa dapat pahalanya. Jadi, apa namanya, itu untuk memastikan kita bisa hidup abadi. Cuman kan mumpung sekarang masih bisa hidup beneran, nah teman-teman itu optimalkan sebaik-baiknya. Nah, kita punya potensi untuk manfaat, potensi menebar manfaat, dan sebagainya. Dan ketika teman-teman punya cita-cita, pastikan luruskan niat. Jadi, niatnya jangan cuma orientasinya, kayak misalnya orang kapitalis gitu kan, orientasinya kan money, money, money gitu. Jadi, tidak dianggap sesuatu kesuksesan ketika itu sudah menghasilkan money. Kita ini terlalu, hidup ini terlalu sempit hanya untuk memikirkan uang gitu ya. Tapi, lebih daripada itu adalah manfaat. Potensi manfaat yang apa sih, impact apa sih yang bisa kita berikan ke lingkungan. Jadi, salah satunya ketika teman-teman belajar sungguh-sungguh, teman-teman misalnya, kenapa sih mbak berprestasi, kenapa sih mbak gini-gini dan sebagainya. Ya, itu salah satu cara teman-teman untuk semakin menebar manfaat, untuk menambah potensi manfaat yang teman-teman berikan. Misal, teman-teman sering banget nih lomba di bidang IT gitu. Lama-lama teman-teman bisa jadiin mentor dong di bidang IT. Artinya apa? Teman-teman jadi punya potensi untuk jadi mentor. Teman-teman jadi punya potensi untuk memberikan manfaat yang lebih. Jadi, coba luruskan niat lagi. Tujuannya itu untuk apa? Apakah untuk money saja, atau tadi untuk manfaat, untuk kebaikan, untuk memberikan impak kepada orang lain. Dan termasuk potensi berprestasi. Kenapa sih mbak berprestasi? Berprestasi itu salah satu potensi untuk tadi menebar manfaat yang lebih besar. Misalnya mbak Bidu misalnya nggak punya prestasi apa-apa, ya mungkin nggak diundang di sini. Contoh yang simpel. Kenapa yang diundang nggak misalnya pesertanya siapa? Jadi, teman-teman yang lain nanti beberapa teman akan datang, teman-teman yang gantian bicara dan sebagainya. Karena apa? Ya tadi, teman-teman punya potensi yang dimaksimalkan. Sehingga itu bisa menambah potensi untuk bermanfaat bagi orang lain. Jadi, ketika teman-teman berprestasi, ketika teman-teman berkarya, dan sebagainya, itu salah satu cara kita bersyukur. Bersyukur. Jadi, waktu itu makanya ketika mbak Bidu bisa dapat biaya siswa, Mbak Bidu S1 dapat dua biaya siswa, biaya siswa bidik bisnis sama biaya siswa etos. Waktu itu, alhamdulillah, di biaya siswa etos, mbak Bidu berpikir, ya Allah ini saya sudah dikasih kesempatan ini, ayo saya memberikan yang terbaik sebagai manusia ya, mengikhtiarkan yang terbaik, berdoa yang terbaik, alhamdulillah, jadi etoser terbaik. Terus di Bidik Misi, yaudah, saya sebagai mahasiswa, ayo memberikan yang terbaik, alhamdulillah jadi mahasiswa terbaik, terus jadi dapat Bidik Misi Awards waktu itu, terus akhirnya pidatur dengan Pak SBI dan sebagainya. Terus di LPDP, yaudah saya berusaha, oke alhamdulillah, nilainya distrasinya lumayan dan sebagainya. Jadi akhirnya, kayak gitulah teman-teman, ketika teman-teman diberikan peluang sama Allah, yuk optimalkan potensi itu sebelum potensi itu dicabut. Gitu aja. Jadi karena termasuk potensi hidup, mumpung termasuk hidup ya, kalau misalnya besok pagi, nggak tahu kan, hari ini ikut seminar, besok pagi tiba-tiba udah nggak ada, kan kita nggak tahu ya. Jadi optimalkan itu. Dan yang penting banget, yang paling bawah ini, fokus pada potensi, bukan pada kekurangan. Kadang-kadang ini orang nih, potensinya banyak, tapi dia fokus pada kekurangannya aja. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yaudah, dia malah lupa kalau dia punya potensi. Setiap punya teman, mungkin teman-teman bisa searching deh namanya, atau nanti kapan-kapan bisa diajak di bumi, itu bagus banget. Mas Mohanif Yansin Yusuf itu, beliau kan defable ya, nggak bisa mendengar. Itu di usia 11 tahun, kalau nggak salah, waktu itu pernah cerita sama saya. Karena memang beliau dulu satu tim sama saya di Center Inspiration Center. Jadi apa namanya, ini, beliau itu nggak bisa mendengar, tapi beliau kan itu cuma salah satu kekurangan. Kelebihannya lain banyak banget. Saya punya otak, saya punya kesehatan, saya punya macem-macem. Dia mau ngoptimalkan dong yang lain, jadi nggak fokus ke kekurangannya. Tapi justru, oh, saya diberikan potensi oleh Allah nih defable, jadi saya gimana caranya bisa berimpak di sini. Makanya dia jadi pendiri forum defable di UGM. Sekarang bikin startup tentang defable. Habis itu dia malah menulis buku tentang bagaimana perjalanan defable. Akhirnya dia jadi mahasiswa berprestasi fakultasi muberdaya UGM. Terus habis itu dapet LPDP, S2, dan sebagainya. Jadi, apa ya teman-teman, ketika teman-teman fokus pada potensinya, teman-teman tuh sampai lupa pada bahwa Allah tuh berikan kekurangan banyak juga ke kita. Bukan lupa sih, tapi jadi tetap bersyukur gitu. Bukan malah kita ngungkit-ngungkit, kayaknya Allah nggak hadil deh. Kayaknya kenapa sih? Jadi, fokuslah pada potensi dari Allah. Nah, terus, ini tipsnya gimana? Ini karena waktunya terbatas, sudah berapa menit ini deh. Nanti ingetin ada moderator, ya, terus suka lupa waktu nih. Nah, jadi apa namanya, tipsnya gimana? Biar bisa optimal gitu ya. Optimal dalam, tadi, mengoptimalkan potensi gitu. Yang pertama adalah ini deh, fokus. Jadi, teman-teman tuh perlu fokus ketika punya target apa itu fokus. Dan punya time management yang bagus. Nah, kadang-kadang nih, apalagi kemarin nih, sampai sekarang ya, kan teman-teman masih di rumah aja kan. Sekuliah juga dari rumah, sekolah dari rumah. Itu kan kadang-kadang kita time management-nya tuh amburadul gitu ya. Bibas gitu ya. Jadi, nah itu, mumpung teman-teman, apa namanya, di rumah, itu kan waktunya diserahkan ke kita nih. 24 jam, terserah mau buat ngapain aja ibaratnya. Management yang bagus. Karena tadi, waktu itu tidak akan berulang. Termasuk sekarang, kesempatan teman-teman untuk di rumah selama 24 jam, ini mungkin nggak akan berulang lagi dalam sejarah kehidupan yang lama gitu kan, berbulan-bulan di rumah terus. Mungkin nggak akan terjadi lagi gitu kan. Jadi, mumpung itu gunakan. Fokus, teman-teman sekarang misalnya baru sekolah, yaudah fokus di situ gitu kan. Teman-teman baru diperi peran untuk jadi mahasiswa. Ayo, fokus di situ jadi mahasiswa. Jangan cuma mahasiswa yang lulus-lulus aja, yang penting lulus. Habis itu, IPK pas-pasan, nggak ikut organisasi. Jadi, pokoknya cuma yang penting jadi sarjana aja. Jangan sampai kayak gitu. Jadi, fokus di situ mau ngapain aja sih. Saya sama kuliah mau punya sejarah apa yang saya tinggalkan. Itu penting. Habis itu, membuat hubungan. Jadi, teman-teman hidup itu nggak bisa sendiri. Jadi, kita perlu circle. Perlu orang-orang yang men-support kita. Jadi, ketika teman-teman sedang down dan sebagainya, teman-teman akan punya orang lain yang untuk sharing. Kalau udah nikah, bisa sama suaminya. Kalau belum kan ya jumlah-jumlah sama siapa ya. Cari komunitas. Penting gitu ya. Jadi, makanya kenapa teman-teman ikut organisasi dan sebagainya. Dan ini penting bergabung dengan circle yang satu visi dengan teman-teman. Jadi, satu visi itu, misalnya gini, Mbak Birul hobinya atau nggak pengen jadi researcher. Nah, berarti Mbak Birul harus berteman dengan teman-teman yang hobi riset. Jadi, ketika Mbak Birul nggak menghasilkan riset, nggak menghasilkan riset, Mbak Birul akan merasa terintimidasi. Aduh, teman-teman saya ini pada menghasilkan riset, kok saya enggak. Itu penting, Mbak Birul itu berlaku sampai hidup yang sebenarnya pula. Misalnya, saya sekarang. Oh, saya sekarang bisa hobinya baru pengen banget nih nyelesaikan hafalan atau nggak gimana ya. Bergabung dengan teman-teman yang seperti itu. Jadi, ketika kita nggak punya achievement itu, kita akan jadi, apa namanya, berusaha untuk di situ. Jadi, saya ingat banget pas kuliah dulu itu, pas dulu awal-awal kan saya belum exchange, belum macam-macam gitu ya. Jadi, saya punya teman-teman yang emang hobinya kayak gitu. Dulu, kita punya komunitas namanya Komapres keluarga mahasiswa berprestasi sampai sekarang masih ada di UGM. Kebetulan, saya waktu itu wakil ketuanya gitu ya di UGM. Jadi, itu isinya teman-teman mahasiswa berprestasi di UGM. Terus, habis itu, kita makanya waktu itu saya juga bikin komunitas Santri Inspiration Center. Salah satunya, saya pengen bertemu dengan Santri-Santri yang berprestasi dan ayo punya visi yang sama gitu untuk saling memotivasi gitu. Jadi, salah satu yang sering terjadi itu kalau kita kumpul, pasti suka ada yang bawa oleh-oleh. Kayak, aduh birulah, aku baru pulang dari mana nih? Baru pulang dari Itali. Ini coklat ya. Aku baru pulang dari sini gitu. Itu kan kalau kita nggak ikut, nggak pernah keluar dari negara, kan merasa terintimidasi dan teriris-iris. Ya Allah, kok saya mereka lomba-lomba kemana-mana, kok saya enggak gitu kan? Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh perlu. Jadi, punya komunitas yang membuat kita melejit gitu. Membuat kita terpicu untuk jadi seperti mereka gitu. Makanya, jangan sampai komunitas yang membuat kita justru makin terpuruk ya. Bukan terpuruk, tapi kayak misalnya, apa namanya yang kayak, aduh, ini nih, apa namanya yang gampang misalnya kayak teman-teman yang kuliah deh. Aduh, nilai ku jelek banget nih. Udah, biasa aja, bro. Saya aja lebih jelek kok. Santai aja. Jadi, yang kayak gitu, kita nggak jadi tumbuh. Yang kayak gitu ya. Jadi, penting buat teman-teman. Terus, perlu mentor. Tadi saya udah cerita, critical thinking itu penting ya, teman-teman. Critical thinking itu punya curiosity yang lebih gitu. Jadi, kayak misalnya teman-teman diajarin sesuatu, nggak cuma nerima mentah-mentah, tapi apa sih? Beyond itu tuh apa? Jadi, belajar beyond itu penting. Nah, ini saya kemarin belajar banget pas kuliah S2 di Inggris itu, salah satu yang terasa banget itu, dan nggak cuma saya, teman-teman dari Indonesia juga, itu merasa bahwa critical thinking kita tuh termasuk rendah gitu loh. Waktu terus awal-awal. Kenapa? Karena kita di Indonesia tuh nggak terlalu diajarkan untuk ini. Jadi, kita sering diajarkan untuk poin nerima aja. Diajarin semua, mesti kita nerima aja. Tapi, ternyata di sana enggak gitu. Jadi, kita misalnya diajarin gini, kayak gitu, kita teman-teman tuh langsung kayak angkat tangan. Jadi, di sana tuh biasa banget. Lalu, baru ngomong beli, langsung masuk angkat tangan gitu. Kok bisa kayak gitu? Saya membaca jurnal kayak gini. Kok ini? Jadi, kayak gitu. Jadi, kita critical thinking pada tempatnya. Jadi, misalnya teman-teman diajarin aljabar, misalnya gini. Kok itu bisa sih kayak gitu? Kok bisa seperti ini? Makanya kalau teman-teman baca sejarah para ilmuwan dan sebagainya itu, mereka salah satunya bisa menjadi penemu sesuatu tuh karena punya critical thinking yang sangat tinggi. Jadi, jadilah advance reader. Nggak cuma lihat sesuatu itu dari permukaan, tapi itu kok bisa kayak gitu ya? Kayak misalnya si Einstein ya, yang lihat apel jatuh, kok jatuhnya ke bawah ya? Kalau kita kan, ya emang dia jatuh ke bawah. Nah, itu harus nggak jadi berkembang. Jadi, berpikir, apa namanya, kok jatuhnya ke bawah? Kenapa ya dia nggak ke samping atau ke ini? Oh, ternyata itu ada gravitasi. Nah, jadi kan itu berawal dari rasa ingin tahu gitu ya. Yang terakhir adalah taking on challenge. Nah, itu penting teman-teman. Jadi, teman-teman mengambil challenge, mencoba. Jadi, kadang-kadang teman-teman ini merasa udah nggak bisa sebelum mencoba. Jadi, Mbak Birul banyak banget tuh ketemu mahasiswa-mahiswa karena Mbak Birul sering banget di seluruh Indonesia. Makanya saya tuh nggak punya potensi ini. Saya tuh pengen nulis, tapi kayak nggak bisa. Emang Adi udah pernah nulis? Belum juga sih. Nah, terus gimana saya bisa tahu kalau Adi bisa nulis? Jadi, coba. Coba dulu, baru bilang nggak bisa. Ini terakhir. Jadi, kalau teman-teman pengen dapat sesuatu yang lebih atau pengen jadi sesuatu yang lebih, ya teman-teman harus sacrifice more. Harus berkorban lebih. Jadi, kalau di ta'alim-ta'alim, ini salah satunya ini. Ini bahasa profesionalnya ya. Sejauh mana usahamu, sejauh itulah apa yang akan kamu dapatkan. Jadi, apa namanya? Kalau teman-teman misalnya pengen juara satu di kelas, lah kok mau belajar aja males banget. Ya nggak mungkin juara satu ibaratnya. Kecuali ya dapet keberuntungan dari Allah memang takdirnya juara satu. Cuman kan, ya kita sebagai manusia ikhtiarnya harus sesuai. Jadi, maksudnya kita pengen dapat sesuatu, ya ikhtiarnya harus sama, sesuai. Dan kalau teman-teman pengen lebih dari yang lain, misalnya, aku teman-teman di kelas saya itu standar, cuma sekolah-sekolah aja. Saya pengen punya lebih nih, saya pengen punya capaian prestasi yang banyak, saya pengen banyak organisasi dan sebagainya, ya teman-teman harus ikhtiarnya lebih dari yang lain. Kalau yang lain misalnya sehari tidurnya 8 jam, prestasinya kayak gitu. Nah, teman-teman pengen dapat yang lebih dari dia, berarti harus kurangi tidurnya. Karena salah satu kunci kesuksesan itu adalah mengurangi waktu tidur. Mengurangi itu waktu malam ya, teman-teman. Para ulama zaman dahulu selalu kayak gitu tuh. Malam itu waktu yang paling efektif buat belajar. Belajar, refleksi diri, berdoa. Jadi, apa namanya, pas saya kuliah kemarin, terutama pas tidur banget ya, pas S1 itu, biasa banget saya bangun jam 2 atau maksimal setengah 3 biasanya. Bangun ketika yang lain masih tidur, yaudah saya bangun. Kenapa? Karena saya pengen punya capaian yang lebih dari yang lain. Maka saya harus berkorban lebih, saya harus belajar yang lebih dari yang lain. Dan ini, kuncinya pada kesungguhan dan ketekunan, bukan pada kecerdasan ya. Karena kalau kecerdasan itu memang kunci, cuman kunci yang patent, nggak bisa digimanain-gimanain. Tapi, orang yang cerdas, kalau dia nggak tekun dan nggak sungguh-sungguh, bisa dikalahin kok sama orang yang tekun dan sungguh-sungguh, yang beneran totalitas dalam ikhtiar. Kenapa? Saya pengen cerita. Jadi, ada waktu SMA ya. Mbak Biru tuh nggak terlalu bisa bahasa Inggris dulunya. Jadi, medok banget lah orang Jawa ya, medok. Ada teman Mbak Biru tuh yang dia udah juara debat tingkat provinsi, tingkat kabupaten, macam-macam lah. Nah, itu keren banget. Bahasa Inggrisnya keren banget. Kita sama-sama daftar untuk debat, dia keterima, Mbak Biru keterima. Tapi, pas di tengah perjalanan, teman Mbak Biru ini karena dia udah merasa bisa, jadi nggak pernah berangkat latihan. Mbak Biru tuh berangkat terus, karena Mbak Biru nggak bisa. Jadi, ketika seleksi, misalnya, atau nggak ketika mau seleksi lomba dan sebagainya, dia nggak latihan, itu langsung bagus. Karena emang udah bagus. Mbak Biru kalau nggak latihan, udah semalaman latihan aja, nggak bagus-bagus banget. Tapi Mbak Biru yakin, dan apa namanya, yakin bahwa kalau kita sungguh-sungguh, ya insya Allah bisa. Mbak Biru selalu berangkat terus. Selalu berangkat terus, pada akhirnya ketika lomba, yang dipilih bukan teman Mbak Biru, tapi Mbak Biru waktu itu. Jadi, akhirnya yang berkesempatan untuk menang lomba dan sebagainya, justru Mbak Biru. Jadi, apa namanya, ya kayak gitu teman-teman. Jadi, ketika teman-teman punya teman-teman yang cerdas banget, misalnya, nggak usah terlalu minder banget, yaudah, teman-teman harus lebihin aja ikhtiarnya daripada dia. Karena sadar, kita kapasitasnya nggak sebagus dia. Lebihin aja ikhtiarnya. Oke. Ini, quotes dari dosen saya. Bagus ya. Jadi, comfort zone itu ya memang enak. Kayaknya enak deh. Hidup, yaudahlah. Yang penting sekolah-sekolah aja pulang tidur. Ya enak, tapi nothing ke lulus. Ya udah, teman-teman jadi kayak gitu aja, sampai lulus. Terakhir, ini deh, area manusia itu ikhtiar dan doa. Jadi, kita sebagai manusia, ya lakukan human area gitu. Optimalkan ikhtiar dan optimalkan doa. Dan area Allah adalah decision maker. Jadi, kita tuh tugasnya ngajuin proposal yang decide, Allah aja gitu. Jadi, yaudah ketika kita totalitas berusaha, bagaimana ternyata hasilnya nggak sesuai dengan kita. Berarti itu yang terbaik buat kita. Jadi, tapi pastikan kita sudah berikhtiar totalitas dan sudah berdoa yang totalitas. Ini nggak usah. Oh iya, teman-teman saya juga nulis di blog. Nanti jadi kalau teman-teman mau nanya tentang LPDP dan sebagainya, sebenarnya saya sudah tulis di sini. Jadi teman-teman silahkan baca di, kelihatan nggak sih adek-adek? Ini, birusornya.blogspot.com Jadi saya cerita tentang gimana sih milik kampus di luar negeri dan sebagainya. Ada di situ, teman-teman bisa visit di situ. Juga nulis di IG. Jadi, di sini biasanya Mbak Biru nulis. Jadi, bukan lihat fotonya, tapi lihat tulisannya ya teman-teman. Saya itu juga nge-vlog. Jadi, apa namanya tentang gimana kuliah di luar negeri dan sebagainya. Sekarang sih, saya nggak ini pas kemarin saya kuliah di sana. Kalau teman-teman pengen tahu misalnya, ya nggak lo mau nikah dulu atau cari beasiswa dulu dan sebagainya, saya tulis, bikin video di situ. Yang terakhir adalah, ya adik-adik, ketika teman-teman mendapat peran sesuatu, ini pastikan teman-teman itu ikhtiar seoptimal mungkin untuk berusaha khusnul khatimah dalam menjalankan setiap peran. Karena memulai dengan baik itu gampang, tapi mengakhiri dengan baik itu agak-agak susah. Makanya, indikator kesusahan seorang itu bukan di awalnya, tapi di akhirnya. Akhirnya bagus atau nggak. Jadi, ketika teman-teman sekarang punya peran apapun, udah, optimalkan peran itu. Dan pastikan nanti akhirnya itu khusnul khatimah. Akhir yang terbaik. Jadi, ketika teman-teman misalnya, oh keterima di UGM, itu bagus. Awalnya emang bagus. Tapi belum tentu. Akhirnya aja yang BO. Ada yang jadi mahasiswa terbaik di sana. Nah, jadi, teman-teman ketika memulai satu step, ayo itu baru awal. Pastikan nanti akhirnya itu jadi yang terbaik di sana. Khusnul khatimah. Itu terakhir, manusia bolehlah membuat rencana. Tapi rencana Allah jauh lebih indah. Jadi, makanya ketika teman-teman misalnya punya ketentuan, kita udah rencanain gini-gini kok ternyata kok hasilnya gini. Khusnudun lah. Berpikirlah positif bahwa rencana Allah itu pasti lebih pas kok. Orang dia yang bikin kita, ya kan? Ada Allah yang bikin kita. Jadi, yaudah. Dia itu yang ibaratnya komputer, dia yang bikin komputernya. Jadi, tukang servis yang paling ngerti ya Allah. Jadi, ketika kita udah rencana kayak gini, menurut kita ini spare part yang paling bagus. Yang tahu ya CEO-nya. Yang tahu ya siapa yang bikin itu. Jadi, yaudah. Kita yang penting udah mengoptimalkan human area. Berikhtiar seoptimal mungkin dan berdoa seoptimal mungkin. Terima kasih teman-teman semuanya. Itu de Fawzi dari Mbak Birul. Ya, terima kasih banyak Mbak Birul atas ceritanya yang sungguh-sungguh inspiratif. Sebelum ke pertanyaan, saya ingin sedikit menyampaikan dulu satu kalimat aja yaitu, kegagalan adalah proses belajar. Ini yang menurut saya itu, saya sangat suka gitu dari kata-kata tadi Mbak Birul. Karena emang kegagalan itu terkadang dibilang kegagalan gitu kalau oleh kita ya. Tapi ternyata ini bagus, kegagalan adalah proses belajar. Oke, saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan mengikuti formatnya yang sudah tertera. Dan kami mohon maaf kepada semua teman-teman nggak bisa untuk menjawab semua pertanyaannya, karena pertanyaan ini terbatas. dan juga begitu pun waktunya. Makanya kita akan memilih pertanyaan yang benar-benar bisa ditanyakan dan nggak banyak ditanyakan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Oh iya, saya lupa. Dan kepada teman-teman semuanya yang bertanya, silakan langsung menanyakan langsung ya, biar disini teraktif dan juga bisa nanya langsung ke Babi Rulnya loh. Kapan lagi gitu? Mendingan langsung sekarang nanya. Nah, oke. Yang pertama itu saya ingin memanggil Kak Meliana Frantika. Kak Meliana Frantika dari PPNS. Saya nggak tahu disingkatannya apa PPNS ya. Kak Meliana Frantika, silakan untuk membuka video call-nya. Apabila berkenan, kalaupun enggak, silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Beliau menanyakan tentang quarter-life krisis. Sangat menarik. Oke, silakan kepada Mbak Meliana Frantika. Halo Kak Biru. Halo Dek. Terdengar? Iya, terdengar suaranya Dek. Oh iya. Saya Meliana dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Ini saya mau tanya. Sebenarnya saya kan sekarang lagi ada di proses quarter-life krisis di mana saya itu mempertanyakan eksistensi saya, saya mempertanyakan skill saya, dan saya itu bingung ke depannya itu saya mau melangkah ke mana, dan saya mau jadi apa. Nah, kalau boleh tahu ketika Mbak Biru di masa-masa quarter-life krisis itu, apa yang Mbak Biru lakukan sehingga akhirnya menemukan passion dan goals ke depannya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Dek. Ini langsung dijawab atau gimana Dek, moderator? Ya, boleh Mbak Biru. Langsung dijawab. Ini menarik ya tentang quarter-life krisis. Itu masa paling galau. Ini kalau saya sudah lewat ya, teman-teman mungkin masih sekarang sedang krisis semua. Jadi, apa namanya? Masa-masa yang galau itu, makanya tadi Mbak Biru cerita, perlu banget mentor. Jadi, ketika kita sedang dititik, paling galau. Galau jodoh. Ini kan, datengin jodoh banyak. Siapa nih? Tentang keterima biasanya banyak nih, gimana nih? Atau sebenarnya, aduh ini habis lulus ini mau ngapain nih? Mau kerja dulu, mau nikah dulu, mau gimana dulu. Galau banget itu. Banyak opportunity yang ada, tapi kita nggak ngerti mana yang paling pas. Nah, itu biasanya terjadi di usia quarter-life krisis ya, 20 ke atas lah, sampai 25-an. Beda-beda sih pendapat tentang quarter-life krisis itu, cuman ya intinya di usia yang paling galau banget itu. Galau macem-macem lah gitu. Nah, jadi apa yang kita lakukan saat-saat itu, yang Mbak Biru lakukan waktu itu adalah konsul ke mentor. Kan mentor udah lewat dong, masa quarter-life krisis itu. Kan mentor kita biasanya udah usianya di atas life krisis itu dong. Nah, kita nanya ketika beliau ini gimana? Apa yang beliau lihat? Potensi yang saya miliki dan sebagainya. Nasihat beliau seperti apa? Karena mentor saya nggak cuma satu, jadi saya punya banyak perspektif gitu. Dari situ kadang-kadang kita nemu hidayah gitu ya. Maksudnya, oh iya ya, ternyata kayak gini. Karena kadang-kadang kita ini bukan nggak mampu melihat diri kita sendiri potensinya apa, enggak. Tapi kita, apa ya, kadang-kadang tuh saking pusingnya gitu. Saya memang nggak ngerti gitu. Sebenarnya apa sih potensiku? Karena saking kita tuh pusing banget. Kalau pas quarter-life gitu, Mbak Biru ingat banget tuh. Kayak ampe mendatangi, Aduh ini dok, saya bingung banget nih mau konsul ini nih. Ini habis itu ke prof ini, ini nggak apa-apa ketemu aja gitu. Jadi ngobrol-ngobrol aja sharing. Saya tuh punya rencana kayak gini-gini, ini bakal gini gimana ya? Menurut Bapak yang paling bagus yang mana? Dan sebagainya. Jadi penting banget fungsi mentor. Itu yang pertama ya. Konsul ke mentor kita gitu. Jadi biar dapat banyak perspektif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lihat lagi life planning kita. Jadi tadi perlu banget tuh reflective thinking gitu ya. Kita look back gitu. Jadi sebenarnya kita tuh kemarin udah ngapain aja. Terus kita coba deh. Merenung itu penting. Jadi kita tuh ngebut boleh. Tapi kadang-kadang perlu waktunya untuk berhenti, untuk reflective thinking gitu. Untuk berpikir sebenarnya saya tuh mau jadi apa. Saya mau ngapain. Dan itu perlu waktu deh. Saya kadang-kadang kayak misalnya bener-bener sehari gitu ya. Saya pas lagi libur ya. Bukan pas kuliah, terus bolos, terus demi reflective thinking. Itu enggak. Jadi pas waktu libur gitu. Bener-bener menyempatkan waktu untuk diri sendiri. Untuk menganalisis. Sebenarnya apa saja. Jadi sampai makanya Mbak Biru tuh punya buku ini. Kayak life plan gitu loh. Punya deh Mbak Biru. Jadi apa namanya ini petanya tuh saya mau kemana. Sebenarnya sih potensi saya apa. Jadi kadang-kadang teman-teman perlu merenung. Terus ngeliat. Sebenarnya saya potensinya apa. Saya miliki kegagalan yang udah pernah apa aja. Jadi sebenarnya saya yang paling pas tuh dimana. Itu perlu banget. Jadi dua sih kalau saran Mbak Biru. Eh tiga. Satu lagi istighoroh ya. Kalau udah bingung banget. Kalau teman-teman muslim. Udah sholat istighoroh. Atau enggak tadi. Penting banget ke tadi. Mentor sih yang paling itu. Mentor. Lihat lagi potensi kita. Dan sebagainya yang reflective thinking. Dan kalau muslim bisa. Sholat istighoroh. Itu deh. Terima kasih Kak. Sama-sama deh. Semangat ya deh. Oke terima kasih kepada Mbak Meliana dan Mbak Birul. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dan yang kita dapatkan dari Youtube. Yaitu dari Kak Pipi Nurfaujiah. Jadi saya akan bacakan aja. Karena ini dari Youtube. Pipi Nurfaujiah dari UIN Bandung. bertanya ketika kita memiliki keinginan. Dalam mengasah kemampuan di berbagai bidang. Bagaimana kita memprioritaskan. Di antara bidang-bidang tersebut. Oh iya. Jadi itu termasuk ya. Termasuk galau sebenarnya. Itu kayaknya galau memprioritaskan. Saudaraan sama yang tadi ya. Jadi sama-sama galau. Tapi ini galau untuk memilih. Ya sama sih. Kuartal-kuartal. Kalau karena terlalu banyak pilihan. Nah ini juga sama. Jadi galau untuk memilih. Sebenarnya saya ini yang mana sih. Banyak opportunity yang ada. Tapi kita memilih. Jadi kalau kita sedang posisi bingung banget kayak gitu deh. Adik-adik lihat lagi. Sebenarnya cita-cita saya ini apa. Nah makanya penting banget punya target. Dan punya visi. Dalam hidup itu penting banget. Biar kalau ketika kita bingung. Kita bisa tahu mana yang paling prioritas. Mana yang paling sesuai dengan visi kita. Jadi misalnya. Oh saya itu nanti pengen kedepannya jadi akademisi nih. Berarti ketika ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan akademisi. Saya harus aktif di situ. Ketika ada misalnya diajak. Apa nongki-nongki. Apa nongkrong. Gak jelas gitu. Itu gak ada hubungan sama cita-cita saya. Saya langsung exclude gitu. Jadi ketika ada misalnya organisasi banyak banget. Kayak misalnya saya di UGM tuh. Organisasi bisa ratusan itu banyak banget. Tapi ya apa ya saya harus ikut semua. Yo enggak. Saya ikut mana yang sesuai dengan cita-cita saya. Permasalahannya adalah ketika kita belum punya cita-cita. Lah itu. Mau kemana itu lah. Itu makanya teman-teman tadi. Perlu berpikir. Reflect to yourself. Mikir lagi. Sebenarnya saya tuh pengen jadi apa sih. Hati nuraninya dulu. Saya tuh pengennya kemana. Nanti pengennya gimana. Kalau bingung, coba nanya lagi ke mentor tadi. Tanya ke hati nuraninya sendiri. Lihat. Track yang udah teman-teman bikin. Tanya ke mentor. Sebenarnya saya perlu di mana. Akhirnya teman-teman bikin map. Oh kalau gitu saya pengennya jadi ini nih. Oke. Kalau gitu saya ikut kegiatan yang berhubungan dengan ini. Jadi semuanya itu linear. Makanya kenapa itu yang namanya build your CV gitu. Jadi harus building your CV tuh. Kalau bisa tracknya tuh lurus gitu. Kalau bisa ya. Tapi meskipun ada lekuk-lekuknya. Tapi tadi. Kalau misalnya. Oh saya pengen jadi researcher. Berarti track publikasinya harus bagus. Track ini harus bagus. Bisa sebagainya. Jadi kalau teman-teman udah tahu cita-cita tuh enak. Track record CV-nya tuh bisa dibaca gitu. Jadi orang tuh. Pas lulus gitu. Oh nanti berarti langsung bakal keterima jadi dosen nih. Oh atau bakal keterima beasiswa ini. Misalnya teman-teman punya cita-cita. Oh nanti aku langsung mau lanjut S2. Ketika teman-teman udah tahu. Harus baca dong syaratnya beasiswa S2 tuh apa. Nah teman-teman pas kuliah itu. Udah menuju ke sana gitu. Oh apa sih syaratnya. Oh bahasa harus bagus. Aduh gak punya duit nih buat les. Berarti ikut tim debat. Terus abis itu. Ini nih harus ada syaratnya gini. Oh berarti aku gini. Nah itu penting banget. Gitu deh. Nah mungkin satu terakhir kali ya deh ya. Karena waktu jam 3 ada ini keperluan. Ya boleh. Ini satu terakhir kita akan panggil kepada Kak Faiz Gozi. Dari Ketunan Kalijaga. Salam Mbak Biru. Selamat. Selamat siang. Saya ingin menanyakan. Bahwasannya kan setiap orang itu orang sukses. Apa namanya ketepurukan. Nah yang mungkin yang sulitnya itu ketika kita semua orang bangkit dari ketepurukan itu. Bagaimana sih cara mengubah mindset itu tersendiri. Dan saya belajar dari seseorang. Bahwasannya kalau kita merahir itu sangat mudah. Tapi yang sangat sulitnya itu untuk istikomanya. Nah bagaimana caranya ketika kita udah punya suatu karya. Nah kita bisa istikomah dalam cara karya itu tersendiri. Tapi dengan sesuatu yang berbeda. Itu doang. Terima kasih Mbak. Sangat-sangat. Langsung aja ya Mbak Biru. Jadi apa namanya itu. Sebenarnya tadi semuat Mbak Biru bahas. Tapi itu menarik tuh. Kayaknya setiap seminar Mbak Biru ada pertanyaan gitu ya. Tentang istikomah ya. Itu emang paling susah gitu ya. Maksudnya dari zaman Nabi juga dulu udah susah istikomah gitu ya. Jadi susah banget gitu ya. Jadi makanya penting banget. Tadi punya circle itu deh. Punya komunitas yang membuat kita istikomah dalam berkarya. Termasuk komunitas karya. Mbak Biru makanya salah satu komunitas yang nyata itu adalah organisasi. Makanya misalnya kayak dulu di fakultas Mbak Biru ada MSC Medical Research Center. Mbak Biru kan orangnya suka nulis ya. Nah disitu adalah organisasi itu. Isinya orang-orang yang suka nulis semua gitu. Jadi kayak semua anggota disitu pasti tiap bulan lomba kemana-mana gitu. Jadi disitulah buat kita istikomah untuk nulis terus. Kenapa lah temannya nulis semua. Maksudnya kita nggak nulis. Kan ibaratnya kayak gitu. Nah kalau nggak ada organisasinya Mbak. Lah bikin ya. Ngumpul-ngumpul sendiri. Nyari temen mengidentifikasi. Makanya sahabat sama temen tuh beda deh. Itu penting tuh. Sahabat sama temen tuh beda. Temen kita bisa berteman dengan siapa aja. Sahabat itulah orang yang sevisi dengan kita. Apalagi sahabat hidup. Itu sebenarnya sevisi dengan kita. Maksudnya memastikan bahwa ketika kita jatuh. Dia akan ngingetin visinya gitu loh. Misalnya ketika aduh aku baru ini nih. Eh Biru kamu kemarin. Kita bawa kayak gini. Coba deh kamu bikin ini-ini dan sebagainya. Jadi penting. Kalau kita nggak bisa ada komunitas yang bisa kita ikuti. Misalnya di daerah terpencil atau gula. Mbak Temen saya kayak nggak ada potensi lah. Pasti ada. Pasti ada temen kita yang sevisi coba identifikasi. Kalau nggak ada komunitas bikin komunitas. Makanya kenapa waktu itu Mbak Biru diriin Santri Inspiration Center salah satunya. Karena Mbak Biru pengen punya temen-temen. Ini udah banyak nih temen-temen riset yang tapi nggak santri. Saya pengen deh ngumpul sama temen-temen santri. Tapi kok nggak ada ya wadahnya. Udah bikin kan gitu ya. Jadi kalau kita nggak ada justru itu. Nah itu tadi. Justru kita bisa khusnudan nih. Kenapa nggak ada nih. Oh jangan-jangan ini kesempatan saya untuk bikin itu. Kan gitu ya. Kalau belum punya komunitasnya bikin aja gitu. Ini Bumi ini pasti udah juga dibikin kan. Jadi kok ini belum ada. Gini udah kita bikin ya. Jadi kalau ketika temen-temen merasa kok saya nggak ini nih. Bikin aja ya. Jadi penting untuk menemukan orang. Emang satu visi dengan kita. Dan kalau kita emang nggak bisa menemukan komunitas itu jadilah inisiator itu. Komunitas itu. Tapi penting ya. Tracing orang-orang yang memang potensial dan punya visi sama dengan kita. Gitu deh Fauzi dan teman-teman semuanya. Ya terima kasih banyak Mbak Birul dan juga teman-teman semuanya yang udah bersedia untuk bertanya. Namun kami mohon maaf dari Panitia karena tidak bisa untuk menjawab dan memberikan pertanyaannya semuanya kepada Mbak Birul karena keterbatasan waktu. Oke untuk sesi kali ini sebelum kita tutup kita akan ada dua lagi yaitu sesi foto. Tapi sebelum sesi foto saya ingin mempersilahkan kepada Mbak Birul untuk memberikan sedikit closing statement untuk sesi kita hari ini. Oh iya closing statementnya apa ya? Tadi sebenarnya Mbak Birul udah nyinggung closing statementnya. Intinya sih tadi ya khusus nonton dengan segala skenario yang Allah berikan dalam jurni kehidupan kita semua orang punya jalan masing-masing. Jadi nggak perlu iri dengan jalan orang lain. Kayaknya kok dia smooth banget sih jalannya kayak enak banget deh. Nggak belajar aja nilainya bagus gitu kan. Ada teman kita yang kayak gitu ya. Oh iya males banget tapi juara gitu. Kok bisa ya? Saya udah belajar sungguh-sungguh kok kayaknya nggak bisa. Ya mungkin dia nggak belajar bisa gitu. Juara. Tapi dia nggak mengalami proses belajarnya. Mungkin teman-teman akan tumbuh suatu hari nanti merasakan manfaat proses belajarnya saat itu dia nggak dapat gitu. Jadi pokoknya kalau ngeliat orang yang kayaknya smooth-smooth itu yaudah nggak usah ini iri atau gimana gitu. Tapi lihat oh saya ada potensi belajarnya gini-gini. Atau nggak lihat teman yang kayaknya habis kuliah pulang tuh kayaknya enak banget gitu. Kenapa saya harus capek-capek sih berapot macem-macem. Itu nggak apa-apa. Nanti pas dia lulus dia cuma bisa itu doang. Mata kuliah doang. Kita udah bisa macem-macem kan gitu ya. Jadi pokoknya kalau lihat proses sulit-sulitnya itu khusus mudan terus lah. Jadi orang itu yang positif aja. Ngapain sih hidup cuma sekali kok yang negatif-negatif gitu ya. Jadi pokoknya hidup tuh stay positif. Jadi biar enak lah hidupnya gitu ya. Nggak stres, relax. Dan malah justru punya banyak achievement. Kenapa? Ketika kita nggak relax, stres nggak bisa mikir. Nggak jadi juara. Nanti nggak jadi berkarya gitu. Yaudah hidup tuh relax, bahagia, berpikir positif. Dan punya banyak karya insya Allah gitu. Gitu deh. Nanti, oh ya teman-teman yang belum bertanya, nanti kalau nanya ke Mbak Birul, ini via DM IG aja ya? Soalnya kok kadang-kadang ada via WhatsApp biasanya nggak Mbak Birul bales. Soalnya kebanyakan di WhatsApp itu ya. Ke DM IG aja teman-teman kalau mau tanya. Itu deh. Terima kasih banyak Mbak Birul. Ini sangat diskusi yang sangat inspiratif dan juga mampu membuka pemikiran kita. Yang inti dari intinya sebenarnya kita fokus ke kelebihan aja. Jangan fokus ke kekurangan-kekurangan kita gitu. Oke, sebelum Mbak Birul akan meninggalkan sesi ini, kami mohon izin kepada teman-teman semua kalau yang berkenan untuk membuka videonya, kita akan mengadakan sesi foto bersama dulu. Dan juga kepada Panitia, silakan untuk memotret secara online. Mbak Birul dapat salam dari Dr. Sinta, salah satu founder di bumi beliau. Masya Allah, siap. Siap deh, salam kembali untuk beliau deh. Senang sekali nih ada teman-teman kumpul di bumi. Foto bareng ya. Tapi kita tahan tiga gitu. Itu ada yang di mobil juga tuh, lagi di perjalanan. Masih nipatin zoom. Dasyat banget. Thank you, Mas. Oke, kita foto. Satu, dua. You smile. Oke, tahan, tahan. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Thank you. Oke, terima kasih banyak, Mas Ibra, yang telah bersedia untuk menjadi pemotret di sesi kali ini. Dan juga kepada Mbak Birul yang udah nyampein materinya. Dan kepada teman-teman semua yang udah hadir. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang ingin mendapatkan e-sertifikat, silahkan mengisi form feedback di sana. Dan juga sekaligus donasi. Untuk itu, untuk sesi kali ini, saya akhiri dan akan saya kembalikan kepada moderator, kepada Mbak Ula. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sebelum ditutup, Mbak Birul pamit dulu ya. Oh iya, terima kasih. Terima kasih, Mbak Birul. Sama-sama, adik-adik pamit dulu ya. Assalamualaikum. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Kak Fauzi, dan juga Mbak Birul, dan juga teman-teman yang sudah aktif berpartisipasi. Nah, di sini tunggu dulu, tahan dulu, karena bakal ada info. Di sini saya mau mengingatkan, kalau misal teman-teman jika ingin mendapatkan e-sertifikat dan juga worksheet, worksheet apa sih, Kak? Worksheet yang bisa membuat teman-teman bertumbuh. Apa tuh? Coba. Nanti kalau misal pengen mendapatkan e-sertifikat dan juga worksheet tersebut, teman-teman bisa untuk melakukan donasi. Nanti setelah bukti transfernya sudah dikirimkan, nanti e-sertifikat sama worksheetnya bakal dikirimkan ke email teman-teman seperti itu. Dan juga berhubung tadi sudah disampaikan oleh Bang Ibra, kalau misal Bumi ini membentuk gerakan I Love 3000. I Love 3000 ini adalah sebuah gerakan yang ditujukan untuk membantu adik-adik maupun teman-teman untuk tetap bisa bersekolah, untuk tetap bisa menimba ilmu dan mencapai cita-cita kayak gitu. Jadi, kita cuma menghabiskan uang sebesar 3.000 rupiah yang notabene nggak terlalu banyak, tapi kalau misal 3.000 itu, kita semua melakukan itu bakal terkumpul banyak dan bakal bermanfaat ke banyak adik-adik dan juga teman-teman yang membutuhkan seperti itu. Jadi, kami mohon dukungannya untuk gerakan I Love 3000 dan juga di sini ada pengumuman untuk BLP di mana pendaftaran BLP, Bumi Leadership Program, akan ditutup nanti jam 8 malam. Jadi, teman-teman yang belum mendaftar ataupun belum share, ataupun apa, nanti bisa langsung mendaftar sebelum jam 8 malam. Seperti itu. Jadi, teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya hari ini, untuk aktif, dan semoga teman-teman berproses dan juga bertumbuh dan bisa menjadi individu yang lebih bermanfaat ke depan nantinya. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih, MC. Bagi teman-teman, pemberitahuan. Kita kalau teman-teman itu masih dapat esertifikat, juga dapat worksheet ini ya. Ini salah satu worksheet yang akan diberikan juga bagi para penerima BLP, Bumi Leadership Training. Nanti itu kita ada sekitar worksheet, worksheetnya itu level 1, 2, 3. Ini yang paling mudah. Ini yang paling mudah untuk 3 bulan ke depan. Nah, nanti teman-teman kalau itu ngisi form feedback dapat ini, teman-teman sebagai panduan, mungkin bagi yang mau ngisi, bisa taruh ya. Ini tujuan, ini contoh, eksempel. For eksempel, bulan Juni, apa tujuan karirmu? Karir bisa skripsi, bisa financial, bisa pekerjaan kalian, sobat mustari. Taruh aja mau berapa banyak. Misalnya kalau di sini saya harus terpenuhi kebutuhan financial, khususnya untuk biaya persiapan S2. Itu hal saya harus sidang skripsi di bulan Juni. Ini target sosial, terus target spiritual kamu apa. Ditaruh. Nah, ini ada to be sama to have, teman-teman. Nah, to be, to have ini, bagi teman-teman yang mau ngisi, bedain. To be itu teman-teman ingin menjadi apa. Kalau to have, teman-teman supaya menjadi itu, harus memiliki apa. Misalkan, kayak tadi kan aku pengen sedang skripsi bulan Juni. Berarti aku, to be-nya, aku ingin menjadi seorang sarjana psikologi di bulan Juni. Apa yang harus dimiliki teman-teman? Menguasai materi psikologi S1, khususnya materi skripsi, menulis sehari sepuluh halaman, melatih kasus-kasus psikologi, mempertemukan semua pesawatan Jususium, mendapatkan beasiswa kuliah Jususan Psikologi ke luar negeri. Jadi ada persiapan itu. Nah, itu rincikan saja, satu saja di era new normal ini. Kenapa harus satu? Kenapa dari banyak hal harus satu diprioritaskan? Nah, kita sebenarnya di sini belajar skala prioritas, teman-teman. Teman-teman bisa ngisi. Tujuan ini ada bulan Juli, Juli, Agustus, sampai September. Kita nyoba sampai September dulu, nanti di akhir, di akhir banget, teman-teman bisa ngisi ini. Skala apa harusnya target? Sangat baik, cukup. Nah, kalau sangat baiknya baik, sangat baiknya ada tiga, ada banyak, berarti teman-teman sukseslah. Istilahnya kayak gitu. Lingkungan teman-teman mendukung juga. Tapi kalau kurang baik, atau cukup, atau tidak baik, berarti yang salah antara diri kita atau lingkungan kita. Apa yang perlu dibenahi? Lingkungan dirikah? Atau diri kitakah? Nah, hal kayak gitu. Kalau patokannya, kalau teman-teman di personality development, di bumi, besok ada penjelasannya juga, teman-teman. Jadi penjelasannya itu, mungkin ada orang yang kecenderungan otak kiri bawah. Namanya itu otak limbi kiri. Orang yang apapun, dia harus, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Gerak-gerak dulu deh di awal-awal. Kecerdasannya, kenjasar indrawi. Ada otak kiri atas, namanya neortek kiri. Kecenderungannya adalah kecerdasan berpikir. Itu kayak Steve Jobs. Orang kiri, Bill Gates yang tadi kiri bawah. Lainnya Steve Jobs. kekuatannya mikir-mikir-mikir gitu. Kecerdasannya berpikir, sistematik. Tapi, kekurangannya dia mudah insecure. Orang yang paling mudah insecure dalam penelitian, adalah otak kiri atas. Orang yang paling sedikit insecure, atau paling sedikit galau atau insecure, itu otak kiri bawah. Ada otak kanan atas, yang orangnya itu dikit-dikit punya ide, ide baru. Belum selesai idenya dieksekusi, udah dapet ide baru. Nah, ada orang otak kanan atas. Dia orang kreativitas. Itu kayak Jack Ma, bahkan Thomas L.V. Edison juga. Hitungannya pun hitungan yang berbeda. Kanan bawah, itu orang yang dia punya kemampuan emosi. Orang yang kalau bicara itu, dia enak, hangat. Contohnya Habibi. Contohnya SBY. Sekalikun, dia udah banyak banget masalahnya, tapi tetap aja tuh orang disukai banyak orang. Contohnya Adil Peter Pan. Dia pernah kasus, tapi kadang dia otak feeling, kanan bawah, limbik kanan, tetap aja banyak. Ternyata beda-beda, teman-teman. Nah, setiap manusia beda-beda. Kalau aku kiri atas, tadi Mbak Birul, kayaknya dia takalan bawah. Kalau Yola juga ada tes kiri atas. Mbak Sinta, Mbak Sinta tuh adalah salah satu ponder di kami, itu kiri bawah. Dia itu dokter termuda se-Indonesia. Usia 25 tahun jadi dokter. Dan dia kiri bawah. Apakah dia belajar, teman-teman, kegiriannya? Enggak. Kerjaannya dia ngelatih nari ketika di Cina. Tapi 25 tahun, dia malah jadi dokter termuda. Jadi beda-beda. Nah, itu akan dibahas semua di Bumi Leadership Program kalau teman-teman lolos. Nah, ini, eksempel ini, kita kasihkan dulu ke teman-teman. Semoga bisa bermanfaat kalau teman-teman bisa mengisi ini. Itu aja sih info dari saya. Mudah-mudahan ini ada insight baru bagi teman-teman. Oke, thank you. Semoga besari. Oke, teman-teman. Jadi kayak gitu, sekilas mengenai worksheet-nya. Seperti itu. Nah, jangan lupa nanti teman-teman jam 8, pendaftaran terakhir untuk BLP. Jadi, yang belum mendaftar, cepat-cepat buruan mendaftar. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya hari ini. Semoga teman-teman ke depannya bisa berproses dan bisa menjadi individu yang dengan versi yang terbaik lebih hari ini maupun hari-hari kemarin. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Selamat bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.